Selamat datang kembali di Aikizura 7 Dragon Ball adalah titel manga dan anime yang terkenal Dragon Ball beritahu cerita dengan karakter yang mencari mencari 7 bola magic dan jika 7 bola di atasnya, kan Granny Karena Dragon Ball populer, banyak pembangunan game membuat game game Jadi di video ini, saya akan memberikan rekomendasi untuk game Dragon Ball untuk penggunaan Android Di mana game ini sangat mencari untuk kalian, fans Dragon Ball Tetapi sebelum menonton video, foto yang anda ingin mendapatkan informasi terakhir tentang game Android Anda dapat menonton di channel ini dan mengerjakan bell Jadi, ini adalah game Dragon Ball Z Awakening Game ini adalah game RPG yang mengambil cerita dari Dragon Ball Z Game ini mempunyai game yang menyenangkan karena menunjukkan cerita seri anime dan juga mempunyai pertempuran yang menarik Untuk grafis ini, mempunyai grafis ini mempunyai grafis yang bagus Dragon Ball Z Factor Dragon Ball Z Factor adalah game dengan konsep yang sama dengan anime Dragon Ball Di mana game ini mempunyai teman 2D dengan grafis yang mudah Tetapi Dragon Ball Z Factor mempunyai gameplay yang sangat menyenangkan Anda dapat mempunyai 12 karakter yang Anda dapat memilih dalam game ini Mulai dari Goku, Vegeta dan karakter lain yang Anda dapat menunjukkan Dalam game ini, Anda dapat mempunyai karakternya untuk membuatnya lebih kuat Selain mempunyai tujuan karakter, game ini juga mempunyai tujuan tempat yang berbeda Untuk mode game ini, Anda dapat bermain di mode player versus computer atau mode tournament Dragon Ball Strongest Wario Dragon Ball Strongest Wario adalah permainan MMRPG yang mempunyai tujuan karakter dan Bandai Game ini akan membawa Anda memainkan karakter Dragon Ball, mengikuti ceritanya dan juga memainkan mode game lain Dalam game ini, kita akan mempunyai grafis dengan efek yang sangat bagus Dan juga hal yang menarik yang Anda dapat mendapatkan Anda akan dapat mempunyai karakter Anda untuk melawan dan melawan banyak animes Game ini juga mempunyai karakter yang sama seperti dalam anime Jadi dalam game ini, Anda sangat berharap untuk dipanggil untuk Anda, fans Dragon Ball Legendary Factor Battle of God Game ini sangat seperti game Dragon Ball untuk Anda untuk bermain Di mana Anda dapat melawan menghadapi karakter di seri Dragon Ball Untuk permainan game ini, game ini sangat bagus dan menyenangkan untuk bermain Seperti game lain Meskipun Hockit menggunakan desain pixel art Game ini mempunyai animasi yang cukup baik, hampir seperti dalam anime Jadi, itu akan membuat Anda lebih entus untuk bermain Game ini mempunyai karakter yang Anda dapat memilih Tetapi untuk mendapatkan karakter yang Anda harus mempunyai menggunakan koin yang Anda mempunyai Satu hal yang lebih banyak yang membuat game ini lebih menyenangkan Ini mode turnamen Game mode Game ini membuat saya berubah menjadi lebih baik Dan menjadi lebih baik Dan menjadi lebih baik Dan menjadi lebih baik The Final Level Warrior Game ini adalah game yang mempunyai konsep yang berbeda dengan Dragon Ball Meskipun game ini berbeda, tapi tidak mempunyai karakter original di Dragon Ball Meskipun game ini berbeda dengan menyenangkan Anda akan merasakan faktanya seperti Anda bermain game Dragon Ball Di game ini, ada beberapa karakter yang Anda dapat mencoba Dan juga ada 3 game mode yang Anda dapat bermain Namanya Segeis Ranking & Training Untuk kontrolnya, sangat responsif untuk game Android Jadi Anda akan menemukan yang mudah untuk bermain game ini Dragon Ball Legend Dragon Ball Legend adalah game Dragon Ball Online yang diberikan pada tahun 2018 Tetapi game ini mempunyai ukuran yang cukup panjang Game ini mempunyai mudah untuk bermain game Pertama ini dibuat dengan alasan dari kombinasi fisik Dan juga menggunakan sistem kartu Kartu ini dapat dipakai untuk menggunakan skill spesial dengan menyerang Untuk grafis, game ini mempunyai grafis yang sangat bagus untuk kelas game Android Hampir seperti game konsol atau PC Selain mempunyai gameplay yang menyenangkan, Presentasi game ini juga bagus dan juga mempunyai beberapa mode game yang berbeda Jadi itu adalah game Dragon Ball di Android Semoga bisa menggunakan Dan mungkin selesai untuk video ini Saya adalah Admin dari IQ07 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!